Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, semangat takwa yang dirahmati Allah Seringkali, kita merasa telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam bekerja keras, rutin bersedekah, dan konsisten dalam berdoa namun rezeki terasa terhambat dan sulit mengalir dengan berlimpah Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalani kita untuk meraih rezeki yang kita harapkan meskipun kita telah berusaha dengan sepenuh hati Namun, perlu diingat bahwa ada beberapa kebiasaan yang mungkin terlihat sepele dapat menghambat datangnya rezeki Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan melakukan introspeksi diri Jika beberapa kebiasaan berikut masih melekat pada diri kita perlu segera dihindari Apa saja kebiasaan tersebut? Bagaimana cara menghindari kebiasaan buruk yang dapat menjauhkan kita dari rezeki? Simak penjelasan lebih lanjut dalam video ini sampai akhir Sahabat beriman yang dirahmati Allah Semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rezeki oleh Allah Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar Rezeki bisa jadi berupa harta, kesehatan, istri saleha, suami yang saleh, dan anak-anak yang baik Taat dan patuh kepada orang tua Akan tetapi, perlu kita ketahui ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele Namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang akan datang Lalu apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki Yang pertama, hobi pamer Terutama dalam memamerkan harta dan amal kebaikan Dapat menjadi penyebab rezeki yang serat Pamer harta tidak hanya dianggap sombong Tetapi juga dijelaskan sebagai perbuatan syirik kecil yang berdosa besar Begitu juga dengan memamerkan amal kebaikan Karena niat yang seharusnya murni untuk Allah bisa tercemar oleh keinginan mendapatkan pujian manusia Oleh karena itu, menjauhi kebiasaan pamer dapat menjadi langkah penting dalam mencari berkah Yang kedua, suka menggosip atau membicarakan keburukan orang lain ternyata dapat membuat rezeki semakin serat Sehingga disarankan untuk menghindari lingkungan yang sering melakukan kebiasaan menggunjing Sebaliknya, lebih baik melakukan hal-hal positif seperti berzikir atau berbicara tentang hal-hal positif Untuk menjaga keberkahan dan kesejahteraan dalam hidup Yang ketiga, makan makanan haram Makanan haram yang dimaksud tidak hanya yang telah disebutkan di kitab Al-Quran seperti anjing, babi, alkohol, dan lainnya Dalam hal ini, makanan yang bersumber dari kegiatan terlarang seperti mencuri, koruksi, judi, dan sebagainya Juga membuat makanan tersebut haram meskipun berwujud halal Yang keempat, kerap mengeluh Suka mengeluh karena tidak puas dengan apa yang dimiliki saat ini juga termasuk kebiasaan yang menghambat rezeki Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk mensyukuri apa yang sudah ia miliki Mereka yang merasa hidup dalam kekurangan Sebaiknya bergegas untuk berusaha, bukan malah mengeluh Yang kelima, materialistis Selalu mengukur segala sesuatunya dengan uang, tidak akan pernah puas Sifat inilah yang justru akan menghambat rezeki datang Keberlanjutan obsesi terhadap materi dan kekayaan dapat membawa dampak negatif terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup Padahal, rezeki yang dijanjikan oleh Allah tidak hanya berupa uang Melainkan juga kesehatan, kerukunan, kelengkapan keluarga, dan lainnya Yang keenam, terlalu duniawi Kebiasaan penghambat rezeki selanjutnya adalah terlalu fokus pada hal-hal duniawi dan lupa untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Yang ketujuh, pemarah Hati-hati, kebiasaan mudah marah juga termasuk hal yang membuat rezeki enggan mendekat Golongan ini biasanya sering mengerutu dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang menimpannya Kemudian yang kedelapan, tidak menjaga badan Meskipun hal sepele, namun kebiasaan ini sangat memengaruhi kelancaran rezeki seseorang Pasalnya, rezeki tidak bisa datang sendiri, melainkan dijemput dengan cara bekerja Bekerja tidak akan maksimal jika badan terasa lemas karena tidak dirawat sedemikian rupa Oleh karena itu, merawat tubuh, makan teratur, juga olahraga, termasuk ikhtiar dalam mencari rezeki Mari kita bersama menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat rezeki Dengan berusaha keras, menjaga niat murni, dan menghindari perilaku tidak bermanfaat Kita bisa membuka pintu rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Semoga langkah-langkah ini membawa kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah Taat pada ajarannya, syukuri setiap nikmat, dan percayalah rezeki yang baik akan mengalir pada saat yang tepat Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua Kalau ada kejanggalan atau kesilapan saya minta maaf Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh